17 anak yang menjadi korban pelecehan kini mendapat atensi dari Kapolda Jambi dan Kapolda Jambi membentuk tim pengawasan dan pengecekan ke psikologi anak tersebut kemana informasinya? Kita pantau! Di pantauan, Bang Jek! 17 anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual seorang ibu rumah tangga di Jambi kini mendapatkan atensi dari Kapolda Jambi Adapun korban terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari umur 8 sampai 15 tahun Dalam keterangan yang diberikan oleh Direkskrimung Polda Jambi, Kombes Andri Anantayudistira Ia mengatakan bersama dengan UPT DPPA, Polda Jambi bentuk tim kesehatan dan tim pengawas psikologi bagi anak korban pelecehan seksual tersebut Andri juga menyampaikan selain pendampingan, bentukan tim tersebut juga akan memantau kesehatan serta psikis para korban Andri juga berharap dengan adanya pendampingan oleh tim UPT DPPA dan tim bentukan dari Polda Jambi Serta lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak Agar bisa mengembalikan kepercayaan anak dan menghilangkan trauma mereka Yang sempat tidak mau masuk sekolah dan bersosialisasi Kebetulan arahan Bapak Kapolda, karena beliau sangat atensi perkara ini Beliau membuat tim, membentuk tim kesehatan dan juga psikologi untuk pendampingan terhadap para korban Untuk kedepannya para korbannya pendampingan si setiap apa ya? Ya, selain pendampingan jelas kita akan melihat kesehatan dari si anak-anak ini, si korban ini dan juga psikisnya Mudah-mudahan dengan asistensi yang diberikan, baik dari tim Polda maupun tim UPT DPPA Serta juga lembaga-lembaga yang peduli dengan anak Mudah-mudahan kita bisa segera memberikan kembali kepercayaan diri Kemudian tidak ada trauma terhadap si anak-anak ini Fasil Cik TV, Loporka